Jajara Polda Kalsel akhir pekan tadi melakukan penanaman 10.000 pohon mangrove di kawasan pesisir Kejumatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Aksi penanaman merupakan bentuk kepedulian polri mendukung penghijauan pantai dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Kapolda Kalimantan Selatan Inspektur Jenderal Polisi Yazid Fanani beserta jajarannya serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan penanaman serentak pohon mangrove di kawasan Pantai Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung. Penanaman juga diikuti sejumlah pelajar dan mahasiswa serta tokoh masyarakat setempat. Selain melakukan penanaman mangrove di areal yang diberi nama Taman Manggrove Matildabat Layeri, di lokasi ini juga digelar kegiatan bersih-bersih sampah plastik. Menurut Kapolda, mangrove merupakan tumbuhan pantai yang sangat berguna bagi ekosistem kawasan pesisir. Selain sebagai tempat berbagai jenis hewan laut berkembang biak, tanaman mangrove juga dinilai dapat mencegah abrasi dan mengurangi instruksi air laut. Diharapkan dengan tumbuhnya mangrove akan tumbuh ekosistem yang sangat baik, termasuk juga tempat bertelornya ikan, kepiting, dan juga burung-burung pantai. Dengan demikian, disamping kita dapat mencegah abrasi, menjaga lingkungan, namun tanaman mangrove ini nantinya juga akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Pada kesempatan ini, Kapolda Kalsel juga menyerahkan bibit nila kepada masyarakat dan buku keperluan sekolah kepada perwakilan pelajar. Saat ini luas lahan mangrove di Indonesia hampir sepertiga luas mangrove dunia. Namun kerusakan mangrove di Indonesia juga termasuk paling cepat. Hingga tahun 2014, kerusakan mangrove sudah mencapai 4.364 km persegi. Dari Tanah Laut, Jul Kipli Yunus Enus melaporkan.